Halo, selamat datang kembali di video Alipazar dan gue akan membuat tutorial membuat sungai tapi menggunakan struktur blok, gimana caranya bro nah, maka dari itu simak videonya oke, simak videonya dan tonton terus videonya, karena kalau tidak diperhatikan pasti lo nanya gimana caranya kan, maka dari itu kuncinya adalah jangan skip video ketika anda melihat tutorial jangan lupa subscribe ya oke, ini saya masuk ke dalam map ini adalah map kebanggaan gue ini dan ini ada lubang lubang yang sudah gue buat tapi gue akan buat lagi ya, lanjut lagi lanjut dan bagaimana caranya membuat sungai jadi kayak gini oke, saya akan masukin oke, saya akan membuat buat jadi buat struktur dulu ya simpen, yaitu namanya loss ya kamu boleh ngasih nama lain dengan lubang sungai atau apa yang bisa kamu hafal jadi gue bikin loss aja loss itu hilang loss terus cara nyalin strukturnya kayak gini x nya itu berapa ya 5 aja deh tapi y nya seperti diubah j 0 nah jadi nanti biar gak kebawah tanahnya tuh jadi gak kebawah tanahnya terus kalau bisa geser x atau y ke 64 jadi kayak gini panjang dan offset nya z nya itu dipanjangin jadi 10 nah kayak gini waktunya dikasih apa apa karena nanti akan membuat nanti akan membuat galian soal ini galian yang ada disini nah setelah itu hilangkan kotak pembatas nya dan simpan selanjutnya lu cari daerah yang akan dibangun sungai jadi contohnya dimana ya mau yang mana disini kah boleh kalau bisa kamu bangun apa kamu meletakkan meletakkan struktur bloknya disini jika sudah ada sungai ya kalau sudah ada galian tapi kalau belum ada galian silahkan disini nih disini diatas sini sebisa mungkin pada saat load muat terus kamu ke load eh bukan load sih apa sih namanya tadi ya nama strukturnya apa tadi kamu masih apa kalau saya tadi kasih loss terserah kamu ngomong gitu saya tunggu kalau bisa Y nya itu ya offset Y nya itu diubah ke 4 yang paling terdalam nah ini biar nanti gak nabrak struktur blok jadi dimajuin satu offset nya kayak gini oke ya ini gua akan buat tuh jadinya kayak gini uruh bolong ya oke sebisa mungkin kamu jangan sampai ke poin keempat ya paling terbawah tuh malah jadi bolong kayak gini tuh ini terlalu dalem ya jadi lu perhatikan dulu offset nya tuh sampai bolong gini nah kayak gini oke selanjutnya kamu tutup tutup kayak gini oke 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 selamat menikmati oke dan dan sekarang ini ya kasih air minimal segini aja udah cukup bisa dipikir meluap kayak Jakarta kali semua meluap jadi kayak gini nah jadi kalau ada jalan terpotong sebaiknya di ditutup ya jadi gimana nutnya ya gini udah kan bahan dasar kapal untuk jembatan yang bagus yang tepat ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati